Nah ada beberapa tantangan-tantangan yang sudah saya petakan ketika bisnis pemula itu ingin masuk ke sektor kuliner. Yang pertama, gimana sih cara menarik pelanggan baru dan bagaimana berkompetisi dengan 5.550.000 kompetitor itu. Yang kedua adalah memilih lokasi yang pas, karena bisnis yang udah gede aja pilih lokasi bisa salah, apalagi orang, apalagi pebisnis yang masih pemula. Yang ketiga adalah ketika sudah mulai membesar bagaimana cara membentuk timnya, karena gak mungkin bisnis kuliner Anda hadapi dengan sendirian. Dari pagi sampai sore, sampai malam Anda cuma nongkrong tiap hari di bisnis Anda, itu sesuatu yang amat membosankan dan menjenuhkan lama-lama kalau Anda lakukan itu. Maka itu salah satu tantangan yang berikutnya. Yang keempat adalah yang dihadapi pebisnis kuliner pemula adalah tentang permodalan. Yang kelima, nah ini yang nantikan kita bahas, yaitu bagaimana cara membuat produk di dalam bisnis kuliner. Nah ini yang akan saya highlight di podcast kali ini adalah tentang bagaimana menciptakan produk untuk bisnis kuliner. Dalam rangka mendapatkan konsumen baru untuk menghadapi kompetitor-kompetitor yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayf akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas Jadik Zegifli. Akan dekat mas. Oke, sorry, sorry. Diulang, diulang. Ini bukan muhrim yang harus, non-mukhrim yang harus dijauhin. Dekat-dekat gak apa-apa mas. Dekat-dekat gak apa-apa ya. Dekat-dekat gak apa-apa, iya. Siap-siap-siap. Tadi saya perusahaan mau membahas tentang kuliner, makanya saya undang bintang tamu. Bukan bintang sih ya, tamu aja lah ya, gak usah boleh bintang ya. Jangan bintang, bulan. Saya undang tamu yang cukup kompeten kita membahas tentang kuliner. Mas Akbar, boleh diceritain dulu mas, background chef-nya ini mas. Jadi sebenarnya saya itu lulusan universitas di Australia. Degree yang saya ambil itu sebenarnya bachelor of business. Oh, bukan kuliner ya? Jadi dia bachelor of business in terms of hospitality management. Oke, bisa dijelaskan. Jadi degree-nya dapetnya manajemen bisnis, cuman spesifikasinya kita ke hospitality. Oh, hospitality. Berarti bukan tentang chef? Bukan, awalnya bukan di chef. Oh, awalnya bukan di chef. Awalnya di hospitality itu. Oke. Jadi setelah kita masuk ke hospitality, terus kita dapet kerjaan di hotel dan segala macemnya, saya tertarik di F&B, Food and Beverage. Nah, ketika saya kuliah, waktu saya sekolah, itu memang harus masuk ke semua lini. Jadi room division, food and beverage, jadi kita tahu di hotel itu skemanya seperti apa. Oh, artinya tahu semuanya dulu? Akhirnya tahu semua, dan itu benar-benar praktek secara langsung. Jadi berangkat dari cuci piring, terus di laundry, bersihin kamar dan segala macem. Caranya bersihin kamar mani, jadi detail, kita tahu detail di situ. Nah, setelah di situ, baru kita tahu sebenarnya passionnya kita lebih kemana. Antara ke room division kah, bagian housekeeping, atau reservasi, segala macemnya. Atau lebih ke arah food and beverage. Saya buka bisnis, Moshi Moshi Ramen. Oh, kembali ke Indonesia, buka Moshi Moshi Ramen. Benar. Oke. Nah, di Moshi Moshi Ramen itu saya merasa, saya masih belum fully potential, maksudnya, apa ya, potensi yang saya punya itu masih belum saya maksimalkan. Akhirnya saya berangkat ke Singapura, saya ambil Ramen Masterchef. Oh, tahun berapa tuh buka Moshi Moshi Ramen? Tahun 2016. 2016, di kota Malang. Di kota Malang, oke. Nah, habis itu saya ngambil kurs dari Ramen Master di Jepang, tapi tempatnya di Singapura. Oh, jadi kuliah, sekolah lagi, kurs, spesialis ramen aja? Spesialis ramen. Spesialis ramen? Satu minggu. Oke. Spesialis ramen. Jadi bener-bener, saya kuliah gimana caranya bikin kaldu, caranya bikin topping, caranya bikin mie, dan segala macemnya. Oke. Dan saya minta request langsung sama Ramen Masternya, saya minta yang halal. Oh, karena isunya, salah satunya ramen itu banyak titik kritisnya ya? Bener, banyak bahan-bahan yang nggak bisa dikonsumsi sama umat muslim. Misalnya apa, mas? Misalnya, mirin. Oke. Mirin itu kayak sake, terus pork, dan beberapa seasoning-seasoning yang mereka memang likely ada alkoholnya. Oke, berarti memang dari sana bawaannya ramen ini sebenarnya sudah nggak halal dulu ya? Bener, bener banget. Padahal kalau misalnya itu digunak, dikonversi ke sesuatu yang halal, bisa jadikan rasanya nggak sesuai dengan sana dong? Bener. Terus gimana cara mas Akbar? Nah, itu visi saya. Jadi visi saya adalah gimana saya bikin bisnis, terutama ramen, yang bisa dinikmati sama semua orang. Terutama, apalagi di Indonesia, mayoritas muslim. Kenapa nggak gitu? Nah, akhirnya disitulah kerja keras saya di research and development. Oke. Sampai akhirnya saya memutuskan, wah saya harus berangkat mencari ilmu. Oke, makanya ke Singapura itu. Bener, dan saya request disitu. Ketika saya request. Loh, itu course-nya privat atau gimana? Nah, biasanya itu isinya itu 5 orang, 10 orang, sampai 12 orang. Ketika saya request halal, nggak ada yang mau daftar. Kecuali saya. Jadi, saya bener-bener private, sendirian, bayuan gitu sama ramen masternya. Berkah ya buat anda ya? Itu dia. Jadi bener-bener attention to detail, maksudnya close attention, kita bisa bener-bener tanya langsung apa-apa bener-bener kita kerjain sendiri. Kan kalau dikelaskan mungkin dibagi ya. Ayo kamu yang bagi ini, ini, ini. Ngerjain ini, ini. Ini nggak bener-bener saya dari nol sampai terakhir saya kerjain semua. Halo, saya Gufron dari Haus. Selama ikut creating brand blueprint ini, sama guru kita, Mas Jodi, ya kita merefresh ulang. Jadi kalau dulu itu kita loncat-loncat, main bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, setelah ikut pasnya Mas Jodi, jadi lebih termapping. Sebenarnya itu yang harus dilakuin itu dalam building brand itu step-stepnya apa aja. Berapa tuh biayanya, Mas? Kuliah? Waktu itu sekitar... Tahun 2016-an tadi ya? Ya, sekitar 50-an. 50 juta ya? Itu belum masuk... Belum termasuk nginap, pesawat, kecuali lain-lain ya. Oh, mungkin sampai 70-100 itu ya? Ya, seminggu di sana ya, sekitaran segitulah mungkin. Tapi ya, demi perjuangan gitu maksudnya, Mas Jodi. Kenapa nggak? Kan ilmu ya, sifatnya ilmu kan long last gitu, jangka panjang. Apa di Indonesia nggak ada course yang lebih murah gitu? Kenapa kok sampai kejar yang mahal dan sampai ke Singapura? Saya sebenarnya gini, di Indonesia sendiri itu edukasi halal itu malah minim sebenarnya, Mas Jodi. Oh, gitu ya? Ya. Di Singapura itu, saya respect. Karena orang benar-benar menghargai pilihan halal sama yang tidak halal. Kalau Mas Jodi ke Singapura, datang ke food court, bahkan tray yang halal sama yang tidak halal itu dipisahin. Jadi kalau kamu habis makan nih sesuatu yang halal, ditumpuknya itu di... Kan kalau di jalan kan kebiasaan self-service ya? Ya. Ditumpuknya di tray yang halal. Halal. Dijaga kehalalannya, Mas Jodi kalau di sana. Bukan cuma dari bahannya aja ya? Bukan dari bahannya aja. Dari pegawainya. Maksudnya diselidiki ya. Pegawainya memelihara anjing apa nggak? Oh, sampai sebegitunya? Sampai sebegitunya di sana. Wow. Di sana tuh ada namanya MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura. Ugama? Yes. Majelis Ugama? Yes. Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, disitu tugasnya ibaratnya kalau disini kayak MUI lah. Majelis Ugama Indonesia. Itu tugasnya mereka untuk memastikan. Dan prosesnya memang sangat lama. Dan ketika saya ngimpor bahan baku yang otentik. Seperti soyu. Kecap asin Jepang. Yang produksi halal itu cuma di Singapura. Saya boleh sebut merek nggak sih? Boleh, boleh. Mereknya Kikoman. Kikoman yang regular di luar sana. Yang dijual di supermarket. Itu tidak ada sertifikat halalnya, Mas. Sampai tahun 2019. Dan itu pun yang memberikan sertifikat halal Singapura? Yes. Nah, sekarang Kikoman sudah mulai produksi di Indonesia. Akhirnya dapat sertifikat MUI. Dan itu pun taste-nya berbeda. Jadi saya HPP-nya agak tinggi memang. Karena saya ngimpor dari Singapura. Oke. Untuk bahannya yang halal. Moshi-mosi ramen ini tadi ya? Moshi-mosi ramen. Moshi-mosi ramen. Terima kasih.